Intro Untuk selanjutnya marilah kita simak kita ikuti bersama Mauidoh Hasanah yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dari Jakarta Dan sesudahnya nanti mohon doa penutup dari Romoke Haji Ubaidillah Sodaqoh Kepada Habib Jindan kami persilahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan taufik bimbingan dari Allah SWT Bersama-sama kita berkumpul Di tempat yang penuh keberkahan ini Kita menghadiri daripada Haul Al-Sheikh Abdurrahman Ganjur Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat beliau Al-Sheikh Sirajuddin Dan juga kita mengenang dari para guru-guru kita Alamu gaddamatihim Al-Sheikh Kiayi Muhammad Uthman al-Ishagi Al-Sheikh Kiayi Ahmad Asrari bin Kiayi Uthman Dan segenap keluarga besar mereka mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah SWT Dan Allah SWT angkat derajat para guru-guru kita Amin Ya Rabbal Alamin Sebab ketahuilah bahwasannya Al-Hubbu fillah wal-bugdu fillah min awthagi'ur al-iman Cinta karna Allah Benci karna Allah Merupakan rantai iman Yang paling terkuat Hingga Allah SWT wahyukan Di dalam sebagian kutub al-munazzalah Allah SWT wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya Bahwasannya Seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa amalan penghuni langit dan bumi Akan tetapi di dalamnya tidak ada amalan yang berupa cinta karna Allah dan benci karna Allah Maka tidak diterima semua amalan tersebut Namun Al-Hibbu fillah cinta karna Allah Merupakan sesuatu fondasi Suatu hal yang sangat penting Suatu hal yang sangat utama Al-Imam al-Sahib al-Ratib al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Beliau mengatakan Di dalam hikmah beliau Cinta kepada para wali-wali dan salihin Adalah agamaku Adalah sunnahku Adalah farduku kewajibanku Dan merupakan hal yang paling afdal yang aku miliki Cinta kepada mereka Aku adalah orang yang terobsesi Dengan kecintaan kepada mereka Para sadah Para awliya Para salihin Pewaris Nabi Besar Muhammad Terobsesi habis-habisan Terhadap mereka Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Sehingga Bagaimana Al-Quran Menanamkan kepada kita Cinta kepada mereka Rindu kepada mereka Mengidolakan mereka Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Turun tangan sendiri Di dalam mengkisahkan Kisah mereka Orang-orang yang mulia tersebut Nahnu nagussu alaika Naba'ahum bilhaq Kami kisahkan Kepada engkau Tentang kisah mereka Berita mereka Kami sampaikan dengan hak Firman Allah Jalla jalal huwa ta'ala ta'azamatu Dan Allah Ta'ala nyatakan Di dalam kisah mereka Di dalam kisah-kisah mereka Para wali-wali adalah Pelajaran Bagi mereka Orang yang punya hati Bagi mereka Orang yang punya akal Barang siapa Yang tidak bisa Mengambil pelajaran Atau menganggap Dalam kisahnya Solihin Kisahnya wali-wali Tidak ada pelajaran Yang bisa dipetik Ya mungkin dia Tidak punya akal Ma'zur Orang yang tidak punya akal Sebagai nama junun Sebagaimana Dikatakan Al-majunun Adalah hukum alih Orang yang gila Yang tidak memiliki akal Maka apa yang Mau dihukumkan Kepada dia Akan tetapi Orang yang punya akal Dia bisa mengambil pelajaran Dari para wali-wali Dari para solihin Apalagi dari kisahnya Para nabi-nabi Indah zikri solihin Tanzil rahmah Tak kala disebutkan Diceritakan Kisah orang-orang Salih Saat itu Turun rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau yang disebut Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Waktu mengkisahkan Tentang Nabi Musa Dan Sayyidina Khadir Dalam perjumpaan mereka Hingga Rasul mengatakan Beliau bereaksi Bereaksi Atas Apa yang dialami oleh Nabi Musa Bersama Sayyidina Khadir Hingga Nabi mengatakan Wadidtu Allaw sabhar Musa Saya berharap Coba Musa sabar Hingga yang dikisahkan Oleh Allah kepada kita Bukan tiga kejadian Tetapi lebih banyak Hikmah lagi Yang bisa kita petik Lebih banyak lagi Kisah yang bisa Allah Terceritakan Kepada kita sekalian Dan juga Rasul Sallallahu alihi wa sallam Waktu Sayyidina Lut Beliau Berucap Mengatakan Kepada kaumnya Yang ingin Mengganggu Para tamu-tamunya Maka beliau Mengatakan Seandainya Saya bisa memiliki Kekuatan Untuk melawan kalian Ataupun juga Saya bisa merujuk Kepada rujukan Yang kuat Yang kokoh Maka Rasulullah Merespon Sungguh Wallahi Nabi Lut Beliau telah Beliau telah Merujuk Kepada Sebuah Pondasi Yang kuat Kembali kepada Allah Dan Dijaga Dan dilindungi Oleh Allah Jalla jalal Ta'ala Azamatu Bereaksi Rasulullah Terhadap Kisah-kisah Salihin Dan juga Di dalam Al-Quran Allah menceritakan Kisah para Nabi-Nabi Dan kisah Salihin Bukan cuma Kisah Nabi-Nabi Kisah para Salihin Diceritakan Kisahnya Para wali-wali Ashabul Kahfi Diceritakan Kepada kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah keluarganya Imran Keluarga Imran Imran bukan Nabi Istrinya Bukan Nabi Putri mereka Siti Maryam Bukan Nabi Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang kisah Mereka Sampai Bukan cuma Sekedar kisah Di Al-Quran Ada surat Surat Al-Imran Surat Keluarga Imran Di Quran Hingga Al-Imran Maka Mengajarkan Masa khilafah Di prajuritnya Beliau Tanpa 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 diketahui Banyak bilang Para 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 Wali Bukan Tidak Tidak Bukan menemukan Tersebut Berapa hayat Yang Tidak Tidak Bisa Ngucap Dua Kalimat Syahadat Gara Gara Pandangan Yang Haram Tidak Sempat Bertobat Darinya Berapa Banyak Kalimat Yang Dimurkai Oleh Allah Membuat Orang Akhir Hayat Tidak Bisa Mengucap La Ilaha Illallah Berapa Banyak Dari Orang Yang Memendam Kebencian Kedenkian Kepada Para Wali Kepada Para Salihin Kepada Keluarga Nabi Atau Kepada Sahabat Nabi Akhir Hayat Nya Imannya Dicabut Sebelum Nyawa Dicabut Jangan Meremehkan Kemaksiatan Sekecil Apapun Sebab Allah Menyembunyikan Murkanya Disitu Dan Yang Ketiga Allah Menyembunyikan Sirnya Pada Wali Walinya Para Awliya Allah Mereka Menampung Sirnya Allah Maka Jangan Meremehkan Para Wali Wali Wakam Bihusn Dhan Min Imdadi Gad Nalaha Man Kan Dhu Rashadi Fih Hamil Imam Hag Hadi Yerawna Hunnas Min Aljuhali Fain Faiub Fadlihi Fih Nasi Jalla An Tegyidi Wal Giyasi Turuguh Bihadad Al Anfasi Wajuduh Jari Bikull Hali Falyis Yakhta Su Bidhi Asbabi Wala Bi Ahlil Jiddi Wal Aksabi Bal Fayudu Fadlim Mun Imin Wahabi Fih Nisa Yagsumna Kal Rijali Betapa Dengan berkat Husnudzan Anugrah Allah Tercurah Orang Kalau punya Husnudzan Dia dapat Anugrah Yang banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Husnudzan Maka Dia Beruntung Orang Yang Husnudzan Maka Dia Beruntung Walaupun Prasangkanya Itu Keliru Gak Bakalan Kecewa Walaupun Prasangkanya Keliru Tapi Orang Yang Su'udzan Yang Sangka Buruk Sial Walaupun Prasangkanya Tepat Tapi Tetap Sial Su'udzan Su'udzan Prasangka Buruk Hati-hati Kalau Salah Orang Bisa Bisa Kejeblos Dalam Su'udzan Makanya Jangan Takut Untuk Husnudzan Walaupun Keliru Walaupun Salah Tempat Maka Tidak Bakalan Sial Kita Ketika Kita Husnudzan Dan Sangka Baik Apalagi Sangka Baik Kepada Orang-orang Yang Salih Yang Nampak Pada Diri Mereka Itu Malam Tanda Tanda Kesolehan Tanda Tanda Ketagwaan Tanda Tanda Istigamah Kepada Allah Seperti Al-Marhum Kaya Asrari Seperti Al-Marhum Kaya Uthman Yang Nampak Pada Diri Mereka Itu Tanda Tanda Kesolehan Ketagwaan Istigamah Kepada Allah Yang Mereka Merupakan Orang-orang Orang-orang Yang Dengan Melihat Menatap Wajah Mereka Membuat Kita Teringat Kepada Allah Yang Wajah Mereka Membuat Kita Untuk Hushyuk Itu Para Ulama Diantara Mereka Mengatakan Saya Apabila Berasa Dalam Hati Mulai Males Beribadat Tidak Menemukan Rasa Manis Dalam Beribadat Kepada Allah Khusyuk Mulai Menurun Maka Saya Hadir Majlis Imam Muhammad Bin Was Dan Menatap Wajah Beliau Saya Pulang Nambah Khusyuk Bekal Buat Satu Bulan Dengan Melihat Wajah Mereka Orang-orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Jalla Jalla Wata'ala Azamatun Nah karenanya Husnudhan Sangka Baik Sebab Allah Menyembunyikan Para Wali-walinya Tersebut Menyembunyikan Sirnya Di tengah Para Wali-wali Tidak Bakalan Rugi Orang Yang Husnudhan Yang Sangka Baik Kepada Mereka Dan Mereka Awliya Senantiasa Ada Dan Sungguh Mereka Adalah Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Disebutkan Di dalam Hadith Kudusi Iza Ahab Allahu Abdan Nada Jibril Allah Apabila Cinta Kepada Hamba Allah Panggil Malaikat Jibril Jibril Inna Allah Ahab Fulan Fahibbah Allah Cinta Kepada Hambanya Yang Bernama Fulan Cintai Dia Maka Jibril Pun Mencintai Hamba Tersebut Jibril Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Mencintai Orang Yang Dikasihi Oleh Allah Jibril Beribadat Kepada Allah Apa Ibadatnya Jibril Dengan Mencintai Para Wali-wali Yang Dikasihi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jibril Memanggil Para Penghuni Langit Ya Ahlas Samak Wahai Penghuni Langit Sesungguhnya Allah Cinta Kepada Hambanya Fulan Maka Cintailah Dia Maka Penghuni Langit Para Malaikat Para Arwah Tahirah Cinta Kepada Hamba Tersebut Kalau Sudah Demikian Di Bumi Diberikan Gobul Di Muka Bumi Ini Saudara Saudara Sekalian Lihat Seseorang Yang Malaikat Jibril Dan Malaikat Penghuni Langit Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Mencintai Orang Tersebut Kira-kira Bagaimana Derajat Orang Tersebut Apa Yang Mau Kita Katakan Apa Yang Mau Kita Sifatkan Tentang Seseorang Yang Mana Malaikat Jibril Dan Para Malaikat Malaikat Nya Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Mencintai Orang Tersebut Subhanallah Di Bumi Diberikan Gobul Penerimaan Hingga Gobul Apabila Dimiliki Oleh Seseorang Lihat Seperti Wali Songo Mereka Cuma Sembilan Akan Tetapi Membuahkan Lebih Dari 200 Juta Muslim Saat Ini Subhanallah Habah Iza Barakal Maulatu Lagi Hubub Satu Butir Apabila Diberkati Oleh Allah Membuahkan Ribuan Jutaan Butir Sheikh Abdurrahman Ganjur Berapa Ratus Tahun Sejak Beliau Wafat Dari Masanya Wali Songo Sampai Sekarang Masih Dikenal Masih Diziarahi Dan Masih Diadakan Haulnya Dan Yang Di Depan Mata Kita Berapa Tahun Mereka Telah Wafat Dan Meninggal Dunia Jamaah Tidak Berkurang Makin Berkah Makin Menyebar Masya Allah Dan Ini Insya Allah Berlangsung Sampai Yomil Giyamah Ya Rabbal Alamin Apa Yang Diinginkan Kiyai Asrari Apa Beliau Pengen Kursi Apa Beliau Menginginkan Tahta Apa Beliau Menginginkan Harta Beliau Menginginkan Allah Mencari Allah Mencari Ridhanya Allah Subhanahu Mengutamakan Allah Hingga Allah Mengutamakan Beliau Ketika Menjadi Hamba Yang Melakukan Pengabdian Kepada Allah Terhubung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Was Sallam Dengan Sanat Yang Jelas Mengambil Akhlaknya Nabi Bersikap Dengan Sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alih Was Sallam Maka Allah Yang Maha Abadi Mengabadikan Kenangan Beliau Mengabadikan Majlisnya Beliau Sehingga Bertahun-tahun Setelah Kiai Asrari Wafat Bertahun-tahun Setelah Kiai Uthman Wafat Tetap Tidak kurang Orang yang Mendoakan Mereka Masya Allah Hingga Di majlis ini Hawl Dari Sheikh Abdirrahman Hawl Sunan Giri Majlis Di Kedinding Dan di tempat Beliau Dan di murid-murid Beliau Jama'al Khidmah Di penjuru dunia Di mana tempat Masya Allah Makin banyak Makin ma'amur Makin berkembang Semuanya itu Pahlaknya Masuk dalam rekening Pahlaknya Kiai Asrari Dan Kiai Uthman Radiyallahu anhum Wa arudahum ajma'in Karenanya itu Limah Malhaddad Waktu mensifatkan Para wali-wali Wasolihin Beliau bilang Ibadun kiram Mereka adalah Para hamba Hamba Yang menghambakan Dirinya kepada Allah Melayani Allah Menjadi Budaknya Allah Dan berbanggalah Mereka yang menjadi Budaknya Allah Sayyidina Ali bilang Cukup bagiku Sebuah kebanggaan Kemuliaan Engkau adalah Tuhanku Dan aku adalah Budakmu Pelayanmu Orang yang tidak Mau menghambakan Dirinya kepada Allah Akhirnya Menjadi budaknya Makhluk Menjadi budaknya Makhluk Menjadi pelayannya Makhluk Ridha'lah Dan berbanggalah Kamu menjadi Pelayannya Allah Menjadi budaknya Allah Dan Allah adalah Majikanmu Alhamdulillah Itu Sayyidina Ali bin Abu Talib Demikian Beliau berucap Beliau sampai bilang Saya tidak berharap Kalau saya itu Meninggal waktu bayi Langsung masuk keluarga Tidak berharap begitu Tetapi saya ingin Berkompetisi Bukan kompetisi harta Bukan kompetisi tahta Orang kadang Taunya kompetisi Kompetisi begituan Kompetisi duniawi Saya masih ingin Berkompetisi Di dalam meraih Keriduan Allah Ta'ala Tujuannya Saya ingin hari kiamat Allah Ketika Ketika Mendirikan saya Membuat saya berdiri Di hadapan Allah Allah Ta'ala Memanggil saya Ya Abdi Wahai hambaku Wahai pelayanku Itu yang ingin saya dengar Kalau saya mati kecil Waktu bayi Saya tidak akan mendengar Panggilan ini Tapi saya mau hidup Berumur di dunia Berbuat Berjasa Beramal Beribadat Hari kiamat Allah Ta'ala memanggil saya Ya Abdi Wahai hambaku Menjadi hamba yang dibanggakan Oleh Allah Berbanggalah Mereka Para hamba-hambanya Allah Yang mulia Yang luhur Memprioritaskan Allah Mengutamakan Allah Maka balesannya Allah Memprioritaskan mereka Mengutamakan mereka Memuliakan mereka Kita kalau mau menjadi hamba Yang diprioritaskan Allah Prioritaskan Allah Utamakan Allah Maka kita akan diutamakan oleh Allah Tapi kalau kita mengutamakan dunia Maka bagaimana Allah akan mengutamakan kita Ketika kita menomor Duakan Menomor tiga Kan Allah Jalla jalal Wa ta'ala Ta'udhamatuh Alhamdulillah Lihat Kaya Asrari Dan Kaya Uthman Nggak kepengen harta Nggak kepengen tahta Tapi lihat Orang-orang semuanya datang kepada beliau Yang pengen tahta Yang pengen jabatan Datang Pejabat Datang Orang partai Datang Calon Datang Silahkan Nggak jadi masalah Nggak jadi masalah Mereka ikut kepada majelis ini Tidak jadi masalah Tetapi majelis ini Tidak ngikut kepada partai manapun Tidak ikut kepada calon manapun Calon mau ikut Mau hadir Mau menempuh Silahkan Akan tetapi Ketahuilah majelis ini Dan majelis yang semacam ini Tidak mengajak orang kepada partai Sebagaimana kita dengar tadi Dan saya hanya menguatkan Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kami Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kami Majelis yang semacam ini Dan mereka Para pendakwah yang hakiki Para awliya wassalihin Mereka tidak mengajak umat Kepada partai tertentu Tidak mengajak umat kepada calon tertentu Akan tetapi Mereka mengajak semua partai Semua calon Semua manusia Muslim dan kafir Mengajak mereka semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh Kita tidak mau mengecilkan diri Untuk Untuk Ki Uthman Seumur hidupnya Mengajak orang kepada Allah Syekh Abdul Gadir al-Jailani Seumur hidupnya Mengajak orang kepada Allah Wali Songo Seumur hidupnya Mengajak orang kepada Allah Kayi Asrari Seumur hidupnya Sampai akhir hayatnya Mengajak orang Hanya kepada Allah Lihat Allah ta'ala Abadikan mereka Ini pelajaran Buat kita Utamakan Allah Allah akan mengutamakan Kita sekalian Wailah dari zamannya Dari zaman Syekh Abdul Rahman Ganjur Berapa banyak pejabat Berapa banyak hartawan Berapa banyak Tokoh-tokoh duniawi Dalam kurun waktu Ratusan tahun tersebut Sampai sekarang Dari zamannya Wali Songo Sampai sekarang Empat ratus Lima ratus tahun Berapa banyak Orang-orang dunia Orang-orang hartawan Tetapi yang dikenang Yang disebut Adalah mereka Para Wali Songo Para awliya Para pencari-pencari Allah Budak-budaknya Allah Pelayan-pelayannya Allah Dan sungguh Kebanggaan bagi kita Kita melayani mereka Mencintai mereka Orang-orang yang dimuliakan Oleh Allah ta'ala Muhibbuhum mahbubu Yahsulbihim maflubu Pecinta mereka Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harapannya dikabulkan Oleh Allah Jalla jala'alhu wa ta'ala Qazamatu Mereka orang-orang Yang menghabiskan umurnya Dalam zikir Dalam doa Berdiri Menunggu di pintunya Allah Dalam ilmu Dan itulah kesibukannya Nabi Besar Muhammad Kita di masa sekarang Kita punya hajat Manusia dilanda problem Dilanda masalah Siapa yang kita harapkan Bisa menyelesaikan masalah kita Yang buat orang lain Tidak bakalan sampai kepada kita Yang buat kita Rezeki kita Tidak bakal dimakan oleh orang lain Sibuklah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam mencari Allah Di dalam mencari Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sungguh Dengan berkat majlis Yang semacam ini Berapa banyak musibah Terangkat dari muka bumi Dengan berkat majlis Yang semacam ini Berapa banyak Pertolongan Allah Yang Allah turunkan Kepada hambanya Bukan cuma di Indonesia saja Di Palestine Di penjuru dunia Mereka pun kebagian berkah Dari majlis Yang diadakan semacam ini Majlis yang kita adakan Lebih ngaruh Lebih mempan Lebih ampuh Di dalam mengangkat musibah Balak Di dalam menglindungi mereka Dibandingkan orang-orang Begitu Yang melakukan Yang berhenti Di pintunya ormas ini Di pintunya negara ini Di pintunya kedutaan ini Di pintunya gedung ini Dan itu Kita Mau mengharap pertolongan Dari pintunya PBB Atau pintunya negara ini Negara adidaya itu Andaikan kita berdiri seribu tahun Tidak bakalan ditolong Tapi berdirilah di pintunya Allah Nunggu di pintunya Allah Ketuk pintunya Allah Nabi Muhammad bilang Seandainya seseorang Menangis untuk umat Allah akan menyayangi umat Dengan berkat tangisan satu orang Berapa banyak Dengan berkat tangisan Mereka para awliya Allah menurunkan rahmatnya Dan pertolongannya Bagi umat ini Akan tetapi Kita mau nunggu Di pintunya mereka Mereka yang bikin Kekacauan di semua negeri Mereka Yang Meletakkan bom Di semua negeri Terus kita mau ngemis Di pintunya mereka Terus kita mau belajar Kemanusiaan dari mereka Bapak kemanusiaan Sedunia Nabi Besar Muhammad Beliau yang paling mengerti Ham Beliau yang paling mengerti Hak asasi manusia Jangan belajar Tentang hak asasi manusia Dari orang yang bukan manusia Cuma wujudnya doang Mukanya doang manusia Tapi batinnya Lebih kejam daripada binatang Enggak peduli Mau bayi mati Mau manusia mati Mau orang kelaparan Wal iyadu billahi min zalik Tapi Nabi Muhammad Yang Jiutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil'alamin Rahmat dan kasih sayang Bagi alam semesta Sallallahu alaihi Wa alihi wa sahbihi wa sallam Dan mereka Para abdal Para wali-wali Mereka Menjadi unggul Di mata Allah Ta'ala Bukan karena banyaknya sholat Bukan karena banyaknya puasa Maknanya puasa mereka banyak Sholatnya banyak Ibadatnya banyak Tetapi yang membuat mereka Unggul di mata Allah Bukan faktor itu Tetapi Karena rahmat Di dalam hati mereka Terhadap hamba-hamba Allah Kasih sayang Di dalam hati mereka Terhadap hamba-hamba Allah Disebutkan Oleh ulama Orang kalau tidak punya kasih sayang Kepada penjahat Maka dia lebih jahat Daripada penjahat tersebut Karena Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahra Itu beliau Ngelewati Kelompok orang Mau hadir majlis Tau-tau di luar majlis itu Ada orang-orang Anak muda yang pada nongkrong Dengan benda-benda Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Maka sahibul majlis Bilang Habib Doain Sumpahin itu Anak-anak Yang tidak punya Tatak ramah Yang kurang ajar tersebut Maka Imam Al-Hasan bin Saleh Diangkat tangannya Kepada Allah Dan berdoa Dia bilang Allahumma Kama farahtahum Fi dunya Fafarihum Fi al-akhirah Ya Allah Sebagaimana engkau Gembirakan mereka di dunya Maka gembirakan pula Mereka di akhirat Dan tidak ada jalan Untuk bergembira di akhirat Kecuali kalau mereka Taubat dan balik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga itu orang Melihat Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Yang angkat tangan Berdoa Mereka ketakutan Oh kita disumpahin Kita bisa celaka Segera kita taubat Langsung hadir majlisnya Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Dan taubat saat itu juga Berkat rahmat Dan kasih sayang Yang diajarkan Oleh mereka Para awliya Wa salihin Radhiallahu anhum Wa radhahum ajma'in Itu Al-Imam Ibrahim bin Adham Al-Imam Ibrahim bin Adham Itu beliau Dipukuli Oleh seorang preman Shurti Memukuli beliau Dipukuli Digampar mukanya Itu setiap kali dipukul Dia berkata Idrib Ra'asan Silahkan kamu memukul Kepala yang memang Pantes dipukul Sudah lama Banyak bermaksiat Kepada Allah Dipukul lagi Setiap kali dipukul Dia bilang Emang ini kepala saya Pantes dipukul Silahkan Sampai akhirnya Dibisahkan oleh orang pasar Dikatakan Kamu tahu Siapa yang kamu pukuli Siapa? Ini adalah seorang wali Yang terkenal Namanya Ibrahim bin Adham Oh saya gak tahu Kemudian dia pegang Tangannya Ibrahim bin Adham Dicumin Dia minta maaf Maafkan saya Saya gak tahu Saya gak kenal Dia bilang Ada pun maaf Ketahuilah Tiap kali Kamu menampar saya Memukul saya Tangan kamu Belum lepas dari muka saya Sudah saya maafkan Sudah saya maafkan Hati mereka Gak ada dendam Gak ada benci Gak ada kedengkian Penuh rahmat Penuh kasih sayang Bahkan terhadap orang Yang ngejahatin mereka Bahkan terhadap orang Yang Berlaku buruk Terhadap mereka Dari mana? Warisan dari Nabi Muhammad Yang diminta Nyumpahin orang Sumpahi orang Yang memerangi Nabi Muhammad Nabi mengatakan Saya diutus oleh Allah Bukan tukang la'nat Bukan tukang cacimaki Diutus rahmat Bagi alam semesta Ya Allah Beri hidayat Kepada kaumku Sebab mereka Tidak mengetahui Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Saudara-saudara sekalian Ayo Kita bersihkan hati kita Dari kebencian Dari kedengkian Kunu ibadallahi ikhwana Jadilah hamba Allah Yang saling mengasihi Saling mencintai Satu sama lain Al-Muslim Akhul Muslim Muslim dengan Muslim lain Bersaudara Bersaudara Jangan meremehkan Sesama Muslim Jangan meremehkan Mengintimidasi Atau membuli Sesama Muslim Cukup Seseorang dianggap Sebagai penjahat Hanya dengan Meremehkan saudaranya Yang Muslim Jangan meremehkan Orang Islam Musuh kita Bukan orang yang Beda apartai Musuh kita Bukan Bukan calon Presiden Yang tidak Kita pilih Musuh kita Bukan pejabat Yang gak sejalan Nama kita Musuh kita 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 sekarang ini Budaknya Allah Atau Kita Orang yang merdeka Dari Allah Kita budaknya Allah Budak Dia gak ngangkat musuh Tetapi dia memusuhi Yang dia musuhi adalah Musuhnya dia adalah Yang ditentukan oleh majikannya Allah yang tentukan Siapa musuhnya kita Kita gak punya hak Untuk nentukan Siapa musuhnya kita Allah yang maha mengetahui Siapa gerangan musuh-musuhnya kalian Siapa musuhnya kita Tanya sama Allah Siapa yang boleh kita musuhi Allah Ta'ala Menjadikan Tahu musuhnya kita siapa Musuhnya kita adalah syautan Syautan adalah musuh Maka perlakukan dia sebagai musuh Jangan kita kong-kali-kong Dengan syautan Syautan ngebisikin kita Musuhin itu orang Kita nurut Loh harusnya kita Bermusuhan dengan syautan Bukan kita nurut kepada syautan Syautan musuh Tetapi kenapa kita Tidak perlakukan dia sebagai musuh Kita perlakukan dia Sebagai mustasyar Sebagai rujukan Sebagai penasehat Hingga kita memusuhi orang Nanya kepada syautan Nunggu fatwanya syautan Siapa yang boleh dimusuhi Syautan bilang musuhi fulan Kita musuhi Syautan bermisik Musuhi kelompok itu Kita musuhi Syautan yang harus kita musuhi Musuhmu adalah Yang Membuat kita yakin Dan percaya Untuk memusuhi orang lain Nah itu yang ngebisikin kita Untuk bermusuhan Dia adalah musuh kita yang sejati Yang membujuk kita Untuk berpecah belah Maka dia adalah musuh kita yang sejati Syautan adalah musuh Perlakukan dia sebagai musuh Jangan kongkali kong Dengan syautan Jangan jadikan syautan Sebagai mustasyar Sebagai rujukan Minta isyarat Minta pendapat Pada syautan Perlakukan dia sebagai musuh Begitu juga nafsu kita Kata Nabi Muhammad Ada aduwik nafsu Allati baina jambai Musuhmu Yang paling berbuyutan adalah Nafsumu Diri kita sendiri Sayyidna Yusuf bilang Wama ubariu nafsi Inna nafsala amaratun Bisu Nafsu itu selalu Ngajak orang kepada Keburukan Kepada kejahatan Sungguh kecewa Dan sial Orang yang memperlakukan Nafsunya sebagai Kawan Teman Dan rujukan Imam Busiri bilang Langgar Langgar Lawan Nafsu dan syautan Bantah mereka Langgar mereka Kalau mereka Memberikan saran Maka curigai Sarannya bagus Enggak ada bagus Pasti punya motif Jangan turuti nafsu dan syautan Nah kita berbalik Kita bersama nafsu Memusuhi orang lain Keliru Mustinya kita bersama orang lain Memusuhi nafsu kita Itu baru benar Ada sebagian ulama Ditanya Apa rahasia Kesuksesanmu Dia bilang rahasia Kesuksesan saya adalah Saya selalu bersama orang Di dalam memusuhi nafsu saya Enggak pernah bersama nafsu saya Untuk memusuhi orang lain Nah karenanya itu Orang yang pandai Introspeksi diri Pandai Memusuhi nafsunya Dia adalah orang-orang yang mulia Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Sayyidina Yunus Beliau dalam doanya Nabi Yunus Dia memanggil Ya Rab Tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Ini kuntu menafsalimin Saya termasuk orang yang zalim Ada Nabi Yunus Sayyidina Adam Yang diajarkan Al-asma'kullaha Apa hasil Daripada ilmu yang dia dapat Dia berucap Rabbana Zalamna Amfusana Wa illam Taghfirlana Wa tarhamna Lanakunana Minal Minal khasirin Ya Rab Kami memvalimi Diri kami sendiri Kalau engkau tidak menyayangi kami Dan tidak mengampuni kami Nisiaya kami akan menjadi orang yang sial Itulah orang Yang terhubung dengan maslak Bukan Menjadi orang Yang berucap Seperti muridnya syautan Itu syautan Mengatakan Ana khairum Minhu Khalagtani minar Wa khalagtahu Mintin Lulusan syautan Akan berucap Aku lebih baik dari dia Engkau ciptakan Aku dari api Dan dia dari sana Kamu lulusan mana Belajar dari mana Kalau belajar Dari ajaran yang benar Akan berucap Dengan ucapan mereka Para awliya Para salihin Para nabi-nabi Para mursalin Tapi kalau memang gurunya syautan Yang berucap Seperti ucapan syautan Terakhir Kan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibu Ratib Itu beliau Kiai Uthman Itu punya hubungan erat Dengan Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas Masya Allah Dan beliau juga Kiai Uthman Selain berguru Kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas Beliau pun dekat Dengan kakek kami Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Masya Allah Berkali-kali Beliau ke Jakarta Al-Jad Al-Habib Muhammad Datang ke Jawa Timur Disambut oleh Kiai Uthman Didampingi kemana-mana tempat Berziarah ke pesantren Dan majlis Dan rumahnya beliau Masya Allah Hubungannya erat sekali Dengan kakek kami Subhanallah Dan Kiai Asrari pun juga demikian Dekat Dengan keluarga kami Orang yang penuh kecintaan Kepada para Habaib Kepada para awliya Para sulhin Penuh dengan husnudhan Penuh dengan sangka baik Ada Disebutkan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas Itu beliau satu kali Mau pergi sholat Jumat Bersama murid-muridnya Bajunya udah siap Mau khutbah Jumat Dengan baju putih Rapih Bersih Mau pergi ke masjid Tau-tau ada orang Ngelempar dari atas rumah itu Lempar ke jalanan Air kotor Air kotor Dilempar dari atas Dari pancuran itu Jatuh Kena bajunya Al-Habib Imar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibu Ratib Basah kuyuk Maka murid-muridnya Yang di bawah berkata Kita tegur yang punya rumah Habib Imar bilang Jangan tegur Jangan kasih tau Dan beliau berkata Tapi engkau tidak pantas Diperlakukan seperti ini Beliau Tau gak Orang macam saya ini Pantesnya diguyur api Oleh Allah Ta'ala Sekarang Sulihah Allah Ta'ala berdamai dengan saya Gak jadi diguyur dengan api Tapi diguyurnya dengan air Harusnya gembira Bukan malah marah Harusnya gembira dan rida Subhanallah Rabiallahu anhum Wa'arubahum ajimain Nah karenanya itu Keluarlah kita dari majlis ini Dengan hati yang bersih Jangan saling dengki Jangan saling benci Jadikan ini majlis Kita pulang ke rumah kita Gak kenal dengki kepada orang Jangan ngomongin orang Jangan komentarin orang Jangan mencaci orang lain Urus hubungan kita Dengan Allah Ta'ala Sungguh Kalau kita jaga hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala akan melimpahkan Rahmatnya kepada muslimin Di barat dan di timur Dengan berkat tangisan kita Istigamah kita Kepada Allah Jalla jalaluh wa ta'ala Azamatu Mudah-mudahan Allah Ta'ala Mengangkat derajat Syekh Abdul Rahman Ganjur Syekh Surajuddin Wasadatina Awliyatis Diangkat derajat mereka Para wali Songho Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Waki Uthman Waki Asrari Allah Ta'ala Angkat derajat mereka Dan berikan keberkahan Kepada segenap keluarga besar mereka Dan juga Abil khusus Sahibul Ma'ad Waki Munir Insya Allah Diberikan berkah Wali Allah Diberikan kesehatan Dan Allah Ta'ala Insya Allah Menjadikan majlis ini Majlis Al-Khidmah Makin ma'amur Makin berkah Dan makin mendekatkan manusia Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan negeri kita Dijadikan negeri yang aman Para pemimpin kita Diberikan hidayat Dan bimbingan Rakyat kita Diberikan hidayat Dan bimbingan Pejabat kita Diberikan hidayat Dan bimbingan Oleh Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala Berikan kebaikan Insya Allah Kepada semuanya Dijadikan negeri kita Negeri yang damai Yang aman Yang ma'amur Amin Ihdina bihudaak Wajjalna miman Yusari'un Firidak Wala tuallina Waliyansiwak Wala tajjalna Miman Khalafa Amraka Wa Asa'ak Wassalamuala Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Lumi Wa ala Alayhi Sallam Wa Akhiru Da'wana Anil Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallamualaikum